Di sini pembayaran sudah berhasil Nah, kebetulan saya satu rekening Menggunakan shipping, di sini ada keterangannya Kamu menerima transfer 100-20 ribu dari SIDARICI Halo, selamat datang lagi di channel saya, WVKID Nah, di video kali ini saya mau berbagi informasi Ataupun berbagi tutorial Yakni bagaimana cara membuat kode kris Di aplikasi Buku Warung Sebenarnya sebelumnya saya sudah melakukan pengajuan Yakni fitur kris di aplikasi Buku Warung Cuma sudah lebih dari 1 bulan Krisnya belum jadi Kris yang saya maksud itu yang sudah seperti ini Yakni tinggal di cetak Kemudian kita kasih archilik Biar tampilannya menarik dan mudahkan pembayaran Tetapi sampai saat ini Yakni sudah 1 bulan Belum jadi kris saya Padahal di SMS-nya Di SMS WA atau puncet di WA Sudah ada notifikasi untuk pembuatan krisnya Sedang dalam proses Ini saya daftar awal-awal Cuma mungkin karena belum dipublikasikan Jadi memang belum disediakan fitur tersebut Tetapi pada kali ini Saya juga mau membuat sebuah kode kris di aplikasi Buku Warung Khususnya untuk pembayaran Karena sudah disediakan fitur ini Sebelumnya belum ada Setahu saya yang bisa membuat kode kris itu cuma di buku kas Sayangnya buku kas sudah Dinonaktifkan fitur tersebut Jadi fitur kris di Buku Warung Sebenarnya hampir sama dengan di buku kas Yakni menggunakan link untuk membuka kode krisnya tersebut Tinggal pelanggan scan saja untuk melakukan pembayaran Nah bagaimana cara membuatnya Kalian bisa lihat di video ini Pastikan yang pertama kalian sudah akun premium di aplikasi Buku Warung Kalian hanya verifikasi KTP dan selfie saja untuk menjadi akun premium Tidak ada biaya bulanan Nah nanti ketika sudah di approve ataupun di ACC Tinggal kalian manfaatkan saja fitur kris tersebut Ini kalian bisa garap cashback di Shopee biasanya Fitur di Shopee Pay ada cashback Kemudian di lain-lainnya juga ada seperti itu Nah kita langsung lanjut saja bagaimana cara membuatnya Yang pertama kalian tinggal klik saja Yakni icon buat pembayaran disini Kemudian disini Misalkan Rp20.000 seperti ini Nah ini fitur tagih ya Jadi harus menggunakan fitur tagih Misalkan seperti ini Nah disini untuk rekening penerimanya Disini ada saya menggunakan bank Shopee Ataupun si bank dari Shopee Disini detail administrasinya gratis Kita juga nanti cek seberapa real time nya Kalian bisa kasih catatan seperti ini Tinggal kirim tagihan Kita coba bagikan saja ke Whatsapp Nah disini sudah ada kode pembayaran check out nya Kalau menggunakan buku warung seperti ini Kemudian kita klik saja seperti ini Ataupun pelanggan bisa mengeklik link tersebut Jadi tampilannya seperti ini Hampir sama seperti buku kas Kalau yang biasa menggunakan buku kas Nah sebelumnya yang Chris ini itu tidak ada Hanya untuk pengguna akun premium saja yang sudah ada Tapi mungkin kedepannya semua member bisa menggunakan Kalian bisa gunakan dana OVO link saja Kemudian disini outlet menggunakan alfamaret Kemudian untuk transfer bank bisa Nah karena pada kali ini Saya mau melakukan pembayaran tempat kode Chris Maka tinggal kalian klik saja yang Chris Nah seperti ini kodenya akan dibuat secara random Jadi setiap pembayaran kodenya berbeda-beda Dan yang sangat saya sayangkan Belum ada yang seperti ini Jadi nanti tinggal scan saja kesini Masuk-masuk ke rekening Jadi masih redirect ataupun menggunakan pihak ketiga Kita coba saja langsung scan Saya benar kebetulan saldo OVO saya masih ada Saya mau coba scan menggunakan OVO Kalau ini belum bisa untuk mencairkan OVO point Jadi hanya transaksi biasa Kita coba scan dulu Kita klik yang Chris Nah disini Disini keterangannya buku warung Jadi yang sangat disayangkan Belum seperti ini ya Kalau seperti ini kan sudah nama Usaha kita sendiri disini Masih menggunakan nama buku warung Kita tinggal bayar Masukkan pin Disini pembayaran sudah berhasil Nah kebetulan Saya satu rekening Menggunakan Sibank Disini ada keterangannya Kamu menerima Transfersadu sebesar 20 ribu Dari Sinar Digital Disini sudah berhasil Dan di Sibank langsung masuk Disini sudah ada notifikasinya Untuk pencairannya real time Berbeda dengan yang lain Apalagi mandiri Itu mandiri delay Ada waktunya untuk pencairannya Tapi pencairannya otomatis Jadi untuk buku Buku warung ini Masih bisa digunakan alternatif Khususnya untuk garap Garap di ShopeePay Karena biasanya di ShopeePay Masih ada promo Pembayaran menggunakan Chris Dapatkan cashback sekian Nah kita buka saja Di aplikasi buku warungnya Status pembayarannya Seperti apa Disini tagihnya berhasil Dan real time ya Kemudian masih free admin Nah mungkin ini video Yang dapat saya bagikan Tentang bagaimana Cara membuat Chris Di aplikasi buku warung Jika kalian suka dengan video ini Kalian wajib like Jika kurang suka Silahkan kalian dislike Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!